Angin puting beliung yang melanda kecamatan Betong Kabupaten Naganraya mengakibatkan 4 unit rumah warga mengalami rusak parah akibat tertimpa pohon. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Empat unit rumah warga yang rusak tertimpa pohon dan disapu angin puting beliung berada di dua desa pedalaman kecamatan Betong Naganraya yaitu di desa Menasah Kurung dan desa Kulam Jerneh. Menurut warga angin puting beliung yang melanda pemukiman warga terjadi secara tiba-tiba dan hanya berlangsung sesaat. Akibatnya dua atap rumah hancur karena tertimpa pohon, sementara dua atap rumah lainnya hilang diterjang angin. Empat unit rumah warga yang rusak akibat dihantam angin puting beliung diantaranya milik Wan Janat, Sulaiman, Nyakna, dan Umar Ali. Nggak tahu nih kalau udah aku di luar ini udah roboh, nggak tahu. Poholnya itu tertimpa? Iya tertimpa rumah. Hancur nggak ya? Iya. Kak, ada korban nggak keluarga? Nggak ada. Kalau di rumah, barang-barang? Nggak ada juga rumah. Atap aja. Atap aja. Pasca kejadian, aparat TNI dan warga melakukan gotong royong untuk membersihkan pohon tumbang dan memperbaiki kembali atap rumah warga. Teku Umar, Kompas TV, Aceh Barat.